Komentator, saat ini China hanya membutuhkan satu tembakan. Sebulan setelah kematian mendadak mantan Perdana Menteri China Li Keqiang, pemimpin PKC Xi Jinping mengunjungi Shanghai, menandakan komitmen terhadap reformasi dan keterbukaan China. Komentator independen Chai Senkun berkomentar bahwa China saat ini mirip dengan akhir dinasti Qing, hanya kekurangan senjata untuk memicu perubahan signifikan. Dalam artikel 28 November di Platform X, Chai Senkun membandingkan situasi saat ini dengan janda permaisuri Cixi, yang awalnya menentang reformasi dan mengeksekusi kaum reformis, namun kemudian menerima perubahan besar karena tekanan eksternal. Dia mencatat bahwa janda permaisuri Cixi, yang menghadapi tuntutan situasional untuk bertahan hidup, akhirnya menerapkan reformasi yang lebih luas daripada yang dibayangkan Kaisar Guangxi. Namun, hal ini sudah terlambat, karena ketika reformasi menjadi tren, perubahan reaktif apapun tidak dapat mencegah keruntuhan dinasti yang tak terelakkan. Di postingan lainnya, Chai menyoroti kunjungan Xi Jinping baru-baru ini ke Shanghai, yang mirip dengan kunjungan Deng Xiaoping ke selatan, sebuah upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap prospek ekonomi China dan komitmen terhadap reformasi. Dia mengatakan bahwa situasi internasional dan suasana politik dalam negeri saat ini sangat berbeda dengan China 30 tahun lalu. Terutama setelah penerapan lockdown dan tindakan keras terhadap pusat keuangan internasional ini, kepercayaan masyarakat hancur. Mencoba menggunakan kebohongan yang menipu untuk mendapatkan kembali kepercayaan sepertinya tidak akan berhasil baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Chai percaya bahwa China saat ini mirip dengan akhir dinasti Qing, hanya saja tidak memiliki senjata untuk memicu pergolakan besar. Netizen berkomentar, sejarah tidak terulang begitu saja, namun prinsip dibaliknya sebagian besar tetap sama. Yang lain berkomentar, ini terasa seperti akhir dinasti Han Timur, dengan kekacauan yang akan terjadi. Perekonomian China terus mengalami kesulitan tahun ini, dengan eksodus besar-besaran investasi asing, banyak bisnis swasta yang bangkrut, lonjakan pengangguran, krisis real estate, pasar saham yang lesu, penurunan gaji sektor publik, dan PHK di perusahaan-perusahaan internet besar. Pandemi yang sedang berlangsung hanya menyperburuk kesulitan yang dihadapi masyarakat biasa. Sementara itu, perebutan kekuasaan di kalangan elit PKC semakin intensif. Menyusul kematian misterius Li Keqiang di Shanghai, para pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan diberhentikan, dan terjadilah pembersihan besar-besaran di kalangan militer, sehingga menimbulkan kegelisahan yang meluas di kalangan militer. Seperti, seperti diberitakan sebelumnya, di tengah tantangan internal dan eksternal tersebut, diskusi mengenai bangkitnya pemberontakan semakin mengemuka di tengah masyarakat. Sebuah video yang menanyakan kapan harus bangkit dalam pemberontakan telah diposting di platform video China Bilibili pada tanggal 16 November menganalisis faktor-faktor sejarah namun dengan kuat mengisyaratkan situasi saat ini, sehingga menyebabkan kegemparan di kalangan pemirsa. Video tersebut menyatakan, jika kamu ingin memberontak, kamu memerlukan alasan. Entah itu pemerintah yang memaksa Anda melakukan kerja paksa tanpa bayaran, atau suku bunga tinggi dari tuan tanah yang membuat pinjaman rumah Anda tidak terjangkau. Ini mencerminkan gagasan bahwa Anda dipaksa melakukan hal ini. Ini bukan kesalahan Anda, tetapi kesalahan dunia. Beberapa netizen menyatakan dukungannya dan menyatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk memberontak. Baru-baru ini, mantan Kolonel Yao Cheng dari Staff Komando Angkatan Laut PKC juga mengatakan di platform X, sekarang jika hanya satu kelompok tentara yang memimpin pengibaran panji pemberontakan, itu sudah cukup, karena semua orang sedang menunggu, hanya kurang seorang pemimpin saja. Terima kasih telah menonton!